Pemirsa dalam rangka memeriakan hari ulang tahun Kabupaten Moro Jambi, pemerintah Kabupaten menggelar Lomba Pacu Perahu dan Hiburan Rakyat. Kegiatan ini dilaksanakan di Danau Bata, Desa Tangkit. Dikelar selama dua hari dari 14 hingga 15 Oktober 2023, yang dibuka langsung oleh PJ Bahyudi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Berita Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Udina pamit undur diri. Sampai jumpa, Jek TV Inspirasi Kita. Bertempat di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Kelam, pemerintah Kabupaten menggelar Lomba Pacu Perahu dan Hiburan Rakyat. Kegiatan ini dilaksanakan di Danau Bata, Desa Tangkit. Dikelar selama dua hari dari 14 hingga 15 Oktober 2023, yang dibuka langsung oleh PJ Bahyuni dan dihadiri seluruh OPD dan seluruh masyarakat Muarajambi. Dalam sambutannya, penjabat Bupati Muarajambi Bahyuni Deliansyah mengatakan, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Muarajambi yang ke-24 tahun 2023 ini, pemerintah Kabupaten Muarajambi telah sepakat merayakan di beberapa kejamatan, bersama sekda dan beberapa OPD bersepakat, merayakan hut ini di beberapa kejamatan, supaya bisa memberikan hiburan kepada masyarakat Muarajambi, sehingga Lomba Pacu Perahu ini diikuti oleh seluruh kejamatan dan dibagi dua tim, yaitu tim putra. Tahun 2023 ini, dalam rangka memperingati ulang tahun Sobat Bupati Muarajambi, pemerintah Kabupaten Muarajambi, saya, Pak Henda, Pesendasi, Tuhu, PD, itu bersepakat merayakannya itu di beberapa kejamatan. Artinya apa? Supaya kita juga bisa memberikan hiburan kepada masyarakat yang ada di masing-masing, yang biasa dan juga. Lomba Pacu Perahu ini diikuti oleh seluruh kejamatan, dibagi dua tim, tim putri dan tim putra, juga diikuti oleh media. Ajang ini adalah ajang untuk kebersamaan, menyusahkan Kabupaten Muarajambi, sesuai dengan temanya, Muarajambi bergerak mantap, dan memberikan hiburan dan pelayanan kepada masyarakat. Diketahui kegiatan ini dilakukan selama dua hari, hari pertama pengukaan sekaligus babak penyisihan Pacu Perahu, dan hari kedua menentukan siapa pemenang Pacu Perahu. Ajang ini adalah ajang kebersamaan menyukseskan Kabupaten Muarajambi, sesuai dengan tema Muarajambi bergerak mantap. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.